Ula Romeni pemain keturunan Indonesia, yaitu dari Medan, Sumatera Utara, masih belum memberikan jawaban pasti mengenai kesediaannya bermain untuk tim Nas Indonesia. Menurut Arya Sinulinga, alasan dibalik keraguan Romeni adalah ambisinya untuk membela tim Nas Belanda. Tapi sampai saat ini ia belum dipanggil untuk memperkuat tim Nas Belanda. Mengingat usianya yang masih muda, Romeni merasa karirnya masih panjang dan peluang untuk bermain di tim Nas Belanda masih terbuka lebar. Striker FC Utrecht tersebut menyatakan bahwa dia butuh waktu untuk mempertimbangkan tawaran dari tim Nas Indonesia, karena banyak hal yang harus dikorbankan. Ia menilai bahwa saat ini masih terlalu dini untuk membuat keputusan tersebut. Dengan demikian, harapan PSSI untuk menaturalisasi pemain bertinggi 185 cm tersebut akan sedikit berkendala. Pasalnya belum ada kemauan dari sang pemain untuk menjadi bagian dari squad Garuda, guna membela tanah leluhurnya. Tampaknya, Indonesia saat berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026, yang dimulai bulan September mendatang, tidak akan ada nama ular Romeni di daftar squad Garuda. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berkomentar.